Hai ladies, rahim adalah bagian tubuh yang hanya dimiliki wanita. Bagian tersebut untuk menerima pembuahan ketika sperma dan ovum bertemu. Walaupun begitu, bukan tidak mungkin rahim mengalami suatu gangguan, seperti kista atomium. Nah, sayangnya kebanyakan mereka yang menderita kista atomium tidak merasakan gejala yang signifikan. Namun jika ukuran kista atomium mulai membesar, maka akan ada gejala-gejala tertentu yang dapat dirasakan oleh penderitanya. Dan sekitar 75 persen wanita akan mengalami kondisi ini pada saat tertentu. Dan biasanya, kista atomium muncul pada usia produktif, mulai dari 16 tahun hingga 50 tahun. Apakah kalian sudah tahu apa itu miom dan kista? Sebagian orang mungkin belum mengetahui perbedaan miom dan kista. Bahkan tidak sedikit yang menganggap keduanya merupakan kondisi yang sama. Padahal, miom dan kista memiliki penyebab dan cara penanganan yang berbeda. Lalu jika kita ternyata menderita miom dan kista, apa yang harus dilakukan ya? Bagaimana cara mengetahui bahwa kita memiliki miom atau kista? Bagaimanakah penanganan yang tepat? Dan apa saja perbedaan miom dan kista? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Ya, Pemirsa Hidup Sehat masih kembali bersama saya, Dr. Tika Asya. Dan kali ini kita akan membahas satu topik seperti yang sudah dibahas di VT tadi. Yaitu tentang tumor-tumor jinak yang sering terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu miom dan kista. Tapi masih banyak nih, mungkin Pemirsa Hidup Sehat TV One yang belum tahu tentang gejalanya atau perbedaannya seperti apa. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan narasumber kita, Dr. Muhammad Yusof, spesialis of kit. Halo, Dr. Haikal, Dr. Tika. Dr. ini kita tadi sudah lihat ya satu liputan tentang mioma dan kista. Kita langsung menuju fakta atau mitos yang pertama nih, dok. Wanita rentan mengidap penyakit miom dan kista. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, oke. Bagaimana dok? Kenapa dok? Kenapa? Karena perempuan itu kan memiliki organ rahim dan organ indung telur. Di mana kondisi miom dan kista ini memang paling banyak pada kondisi organ ini. Gak mungkin laki-laki memiliki organ rahim dan indung telur gitu. Jadi itu faktanya. Oke, baik. Nah dok, seberapa rentankah wanita akan mengidap penyakit miom dan kista ini dok? Kalau misalkan kita lihat dari populasi itu, kita lihat dari penelitian ya. Itu hampir 77 persen sampai 80 persen in a lifetime. Dan tiap perempuan itu punya potensi untuk mengidap kista atau mengidap mioma utri tadi. Tapi nanti kita akan bahas tuh, kista yang seperti apa atau miom yang seperti apa gitu. Karena apa? Karena terkait dengan masalah kista tadi, itu terkait dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi gitu. Dan maka saya bilang angkanya itu relatif agak besar, sekitar 77 sampai 80 persen. Jadi artinya cukup rentan dok ya? Cukup rentan. Dok, tapi ini juga banyak masyarakat yang kadang mempersepsikan sama. Nah sebetulnya fakta atau mitos kalau penyakit miom dan kista adalah dua penyakit yang berbeda? Fakta bahwa kista dan miom itu adalah dua entitas penyakit yang berbeda. Kalau misalkan miom itu ada di rahim, kalau misalkan kista itu ada di indung telur. Mekanisme terjadinya juga berbeda. Jadi miom ini adalah pertumbuhan sel yang berlebihan pada otot dinding rahim? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, miom itu terjadi karena hipergrowth, pertumbuhan dari sel-sel otot polos dan fibroblast yang ada dari lapisan miometrium. Ingat, rahim itu memiliki tiga lapisan. Pertama lapisan endometrium yang paling dalam, yang akan meluruh ketika menstruasi. Yang di tengah itu adalah lapisan otot. Sementara lapisan luar adalah kita sebut lapisan serosa. Nah, miom ini muncul dari sel-sel yang ada di daerah lapisan otot tadi. Sedangkan kalau kista, itu adalah penimudan cairan. Penimudan cairan yang terjadi di lapisan permukaan indung telur. Nah, setiap bulan dia bertambah-bertambah sehingga terjadilah kista yang membesar. Nah, itu yang saya sebutkan. Di satu sisi, kista juga pada indung telur itu diakibatkan ada pembesaran dari sel telur itu sendiri setiap bulan. Makanya ada kita bilang kista fungsional. Ketika perempuan datang ke dokter kandungan, diperiksa, terdapat kista 2-3 cm, kita katakan kista. Tapi apakah itu berbahaya? Tentu tidak. Karena itu terkait dengan siklus menstruasi. Maka kita sampaikan itu adalah kista fungsional. Oke, jadi memang mulai dari mekanisme terjadinya dan juga letaknya itu membedakan miom dan kista itu sendiri. Nah, ini ada fakta atau mitos berikutnya dok? Miom lebih berbahaya dibandingkan kista. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oke, bagaimana dok penjelasannya? Miom itu adalah tumor jinak. Jadi non-cancerous monoclonal tumor yang terjadi dari lapisan, yang terdapat di lapisan otot rahim. Biasanya jinak. Sangat-sangat jarang miom ini akan berkembang menjadi cancer. Sementara kista itu macam-macam. Ada kista normal, ada kista yang abnormal. Kista abnormal tadi ini, macam-macam juga. Ada kista abnormal yang hanya berpotensi jinak, atau kista abnormal yang nantinya akan berkembang menjadi cancer. Nah, ketika kista yang bersifat ganas ini tadi berkembang, maka dia akan punya potensi untuk menyebar ke semua organ yang ada di dalam perut. Itu makanya saya katakan bahwa, apakah miom lebih berbahaya daripada kista? Belum tentu. Karena kalau misalkan kista ini adalah kista ganas, itu jauh lebih berbahaya daripada miom. Karena sangat kecil sekali miom berpotensi menjadi ganas. Oke, baik. Dok, ini kan miom dia ada di rahim. Kista ada di hidung telur. Nah, fakta atau mitos, kalau miom dan kista memiliki gejala yang sama? Ya, bisa fakta, juga bisa mitos. Kalau misalkan ukuran miom tadi besar, atau ukuran kista besar, mungkin gejala yang muncul adalah keluhan nyeri perut. Atau perutnya terasa begah, terasa penuh dalam perut. Tetapi, kalau pada kista, itu tidak memicu terjadinya perdarahan masif. Tetapi, pada miom, tergantung lokasinya. Kalau misalkan dia terdapat di area dinding rahim, yang hampir berbatasan dengan dinding rahim paling dalam, itu akan memicu perdarahan, terutama pada saat menstruasi. Sehingga volumenya itu akan jauh lebih besar. Apa yang terjadi kalau misalkan volume darah menstruasi yang lebih besar tadi, maka perempuan tersebut akan mudah untuk terjadi anemia. Ketika orang mengalami anemia, dia akan mengeluhkan lemah, letih, gitu ya. Produktivitasnya juga akan jauh berkurang. Itulah yang saya sampaikan, kenapa dia harus, kenapa dia bisa dikatakan mitos. Jadi, keluhannya tergantung. Keluhannya tergantung tidak selalu sama. Oke, dokter. Tadi dokter sempat bilang beberapa efek yang bisa timbul untuk gangguan secara keseluruhan, mungkin seperti anemia tadi. Nah, tapi untuk wanita-wanita produktif yang mungkin terkena miom atau kista, apakah bisa mengalami gangguan juga untuk bagian reproduksinya? Betul sekali. Kalau misalkan miom tersebut, miom tersebut terletak di area yang mengganggu implantasi dari embryo, mungkin risiko dia untuk memiliki keturunan itu akan lebih kecil. Karena apa? Akan terjadi peluruhan. Ketika terjadi petebuhan antara sel sperma dengan sel telur, kemudian diimplantasi di rongga endometrium, akibat adanya miom, ini tidak nempel, perekatnya kurang. Ya kan? Nah, akibatnya akan terjadi gangguan invertilitas. Sementara kista, pada kondisi jenis tertentu, seperti kista coklat, let's say, kista endometriosis, ini juga merupakan faktor pencetus terjadinya invertilitas. Kenapa? Karena pada kondisi seperti ini, akan terjadi abnormal anatomi. Jadi akan membuat sistem anatomi itu menjadi tidak normal kembali. Akibat apa? Akibat peradangan, akibat perlekatan, sehingga akan sulit untuk pertemuan terjadi antara sperma dengan sel telur. Jadi sangat berhubungan juga ya? Dan tentunya ini topik yang sangat menarik, apalagi ini penting untuk para wanita. Dan saat-saat lagi kita akan bahas nih, apa saja penyebabnya. Makanya tetap di Hidup Sehat! Ya, pemirsa, kita masih membahas tentang miom dan kista, dua penyakit yang sering dialami oleh perempuan. Apa penyebabnya? Dok, ini ada fakta mitos yang mengatakan bahwa miom dan kista disebabkan karena kebiasaan pola makan yang tidak sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Kenapa saya katakan fakta? Karena makanan-makanan cepat saji ini, itu akan memicu obesitas. Terkait dengan kejadian miom dan kista tadi, itu relate dengan ketidakseimbangan hormonal. Jadi, mereka-mereka yang obesitas, ketidakseimbangan hormonnya akan semakin tinggi, dan akan memicu terjadinya pertumbuhan miom dan kista tadi. Itu salah satu. Jadi, artinya resiko akan lebih tinggi, dok? Resiko akan lebih tinggi. Oke, baik. Nah, dok, mungkin ini sudah ada beberapa pemirsa hidup sehat di F1 juga yang mengalaminya. Mungkin bisa juga diberikan tips untuk penjagaan, dok, agar tidak terkena miom dan kista. Ya, tips saya untuk teman-teman di Hidup Sehat di F1, untuk mencegahnya adalah, yang pertama, cek kesehatan rutin dulu. Pertama itu. Yang kedua, memaintain berat badan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan hormonal tadi. Nah, ketika, yang ketiga, ketika memiliki keluhan, perut membesar, atau height yang terlampau banyak, pastikan Anda pergi ke dokter untuk memeriksakan apa. yang menjadi penyebab itu semua. Oke. Itu mungkin. Terus, berarti tiga hal simpel, tapi yang bisa dilakukan untuk mencegah miom dan kista. Tapi jika untuk pemirsa yang mungkin sudah terkena, dok, apa yang bisa kita lakukan? Tergantung kasusnya. Kalau misalkan miom, saya katakan apabila dia tidak memiliki keluhan, biasanya lokasinya ada di lapisan miometrium. Dengan yang tidak memiliki keluhan seperti ini, ya kita observasi saja. Tetapi, kalau misalkan dia sudah ada keluhan, seperti nyeri perut, perut terasa begah, kemudian volume height yang banyak, mungkin operasi menjadi pilihan untuk itu. Jadi memang, check up rutin, dan juga sudah ada gejala, langsung hubungi dokter terkait, dan memang kalau misalnya perlu dioperasi, kita operasi ya dokter. Tambah satu lagi, maintain berat badan. Maintain berat badan itu? Itu kunci sehat. Itu kunci paling luar biasa untuk tetap kita jaga kesehatan. Oh ya dok, ini ada pertanyaan dok ya, yang mungkin cukup sering ditanyakan oleh perempuan, wanita. Kalau gangguan height, apakah ini bisa menjadi indikator dari adanya miom atau kista? Kalau gangguan height, apakah itu menjadi indikator adanya miom dan kista? Belum tentu juga. Karena gangguan height itu banyak problem, banyak penyebab. Jadi, tapi untuk memastikan apakah ada miom di sana, atau ada kista di sana, itu memang kita harus lakukan pemeriksaan. Kalau misalkan kita tidak melakukan pemeriksaan, kita tidak akan dapat penentuknya. Tidak akan dapat penyebab pastinya. Apa yang menjadikan problem itu? Jadi intinya penting sekali untuk tetap jaga pola hidup sehat, dan tentu harus aware dok ya, apabila ada gangguan-gangguan pada saat height dan sebagainya. Baik dok, terima kasih tujuan masingnya. Terima kasih banyak dokter. Wah, tidak terasa Tika ya, kita sudah membahas semua hal ini, mulai membahas tentang masalah tulang, dan juga masalah miom dan kista. Dan saatnya kami pamit undur diri. Oke, jangan sampai lupa untuk terus menyaksikan Hidup Sehat TV One dari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Dan untuk yang tinggalan, masih bisa tonton di tvonews.com. Saya dokter Tika Syah, dan Nota Heka, Indonesia, Hidup Sehat.